Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi datang channel channel kreasi instalasi dan servis bank elektronik pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat sebuah instalasi listrik dua grup ya yang mana grup mcb pertama saya diperuntukkan untuk bagian lampu atau saklar ya untuk mcb kedua saya peruntukkan untuk bagian stop kontak dan untuk mcb ketiga adalah mcb induk ya yang mana sudah saya bahas ke di video sebelumnya untuk bagian mcb induk ini cara menambah mcb induk lihat videonya di atas ya Oke jadi fungsi dari kita membuat dua grup mcb ini adalah supaya kita dapat mengontrol instalasi atau kerusakan instalasi pada sebuah instalasi listrik di rumah atau di gedung ya jadi contohnya nanti apabila ada kerusakan di bagian stop kontak dia tidak menjalar ke bagian saklar lampu jadi kita dapat mengontrolnya lebih lebih mudah mengontrol ya sebelum kita pasang instalasinya jangan lupa like subscribe and share video saya agar saya lebih semangat lagi membuat video-video yang menarik Oke langsung aja kita pasang instalasinya let's go pertama-tama kita ambil dulu pasar dari kilometer ya yang sudah kita jelaskan langsung masuk ke mcb induk ya Oke ini dari kilometer ya langsung kita ambil juga dari kilometer bagian netralnya Oke segini begini aja ini bagian netral untuk kabel biru kabel hitamnya untuk masa Oke Oke langsung kita jumper untuk menyuplai masa ke masing-masing mcb ya mcb ya masing-masing grup mcb untuk seklar dan sepontak Oke kita pasang dulu untuk bagian stop kontak ya ini bagian mcb2 ya mcb2 ya Hai ya seperti ini kita masukkan ke bagian stop kontak nah pasangnya kita ambil dari sini ya Oh pasnya sorry netralnya kita ambil dari sini langsung kita sambung ini dari kilometer Oke seperti ini dulu seperti ini dulu ya yang penting kalian bisa mengerti kita pasang dulu bagian stop kontaknya kita masukkan untuk startup wheelnya pasangnya di bagian kiri ya netralnya dan untuk bagian netralnya bagian sebelah kiri kanan ya dan untuk bagian groundnya kita pasang bagian tengah ya bagian ground kita pasang bagian tengah ya biaya bambing bagian Oke seperti ini, langsung kita lipat aja, agak berlibat ya guys, gudang-gudang kalian ngerti ya, untuk bagian saklar lampu, kita masukkan ke MCB1 ya, MCB1 menyuplai bagian saklar dari input saklar ya, Oke seperti ini, selamat menikmati! Oke kita masukkan ke bagian input saklar ya, bagian ini ya, untuk outputnya di atas ya nanti, untuk outputnya kita masukkan langsung ke bagian lampu ya, ini bagian outputnya, kita masukkan ke bagian sini ya, sini atau sini juga nggak apa-apa, oke, oke, ini output untuk lampu dari saklar ya, untuk outputnya, untuk output pasa kita masukkan ke bagian lidahnya ini ya, untuk standar kuilnya, ya bagian sebelah sini, lalu kita ngambil netral untuk lampu ya, ya, kita masukkan sebelahnya, ya, kita masukkan sebelahnya, Oke kita sambung ke netral ya, jadi untuk MCB-nya boleh beda, tapi netralnya digabung juga tidak apa-apa ya, jadi netralnya satu, oke, kita lakban, dipuntir minimal 4 putaran ya, supaya kencang bagian kabelnya, oke, ya seperti ini, mudah-mudahan kalian paham ya, langsung kita tutup, kita pasang lampu ya, oke, langsung kita colokkan menggunakan stacker ya, sumbernya stacker ini, kita coba, kita hidupkan bagian MCB induknya, oke, MCB-2, MCB-1 ya, oke, di sini kita coba, sudah masuk ya, seturnya, kita coba pakai lampu, apakah sudah menyala, sudah menyala ya guys, oke, keras, oke, bagian saklarnya, menyala, apabila kita matikan, bagian, bagian MCB-1 nya, semuanya tidak menyala ya, oke, menyala semua, kita matikan untuk bagian saklarnya, mati, itu bagian stop kontak, MCB induknya, oke, jadi, fungsi dari, kita membuat dua grup ini, supaya dapat mengontrol kerusakan, biasanya, kerusakan terdapat di bagian stop kontak ya, karena, bebannya lebih berat ya, makanya kita menggunakan 4 ampere di sini, dan untuk lampu 2 ampere ya, untuk MCB induknya, kita menggunakan 6 ampere ya, oke, segitu aja, video dari saya, semoga bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, savory,